Hai guys, selamat datang kembali di channel Jamaluddin Afgani Di video kali ini, aku akan mereview sebuah lensa yaitu Sigma 30mm dengan f1.4 Dan ini dia barangnya Jadi ceritanya 6 bulan yang lalu itu aku nyari-nyari lensa fix Dan aku mau yang bukaannya itu gede banget Ya lebar lah ya, nggak 1,8 Tapi harganya itu murah Dan aku cari-cari, akhirnya aku dapat lensa Sigma 30mm ini di Youtube Dengan night review dari luar negeri Jadi aku taruh di sini linknya Jadi lensa ini lumayan susah juga dicari Karena aku udah indian barangnya ini dari 6 bulan yang lalu Karena lensa ini lumayan laris juga di pasaran Jadi kalau misalkan ready stock itu paling 2-3 hari udah habis Nah kebetulan aku baru punya uangnya sekarang Dan ini juga hasil aku jual kamera aku yang satunya Dari beli lensa ini Jadi menurut aku lensa ini itu perlu perjuangan banget Dan sekarang aku mendapatkannya Langsung aja kita buka ada apa aja di dalamnya Box lensanya Ini dia lensanya Lalu saya taruh ke bawah Sini ya kayak biasa Ada kartu garansi ya Nomor lensanya Ini nota pembelian Ini buku panduannya Dan buku dari Sigma Tulisannya Cina semua Padahal ini buatan Jepang ya Dan ini dia lensanya Ini hoodnya Lens hoodnya Dan ini cuma kotak biasa Nah ini dia lensanya Oke Ini kebetulan udah aku pasang filter juga Kemarin aku beli langsung sama filternya Karena aku gak mau Si optiknya itu kena sidik jari gitu Karena ada kemungkinan juga Kamera aku ini bisa dipinjam oleh orang lain Jadi aku harus antisipasi lebih dulu Yang akan kita bahas pertama Yang akan kita bahas pertama yaitu Dari build qualitynya dulu ya Ini bodinya itu Plastik juga Cuman build qualitynya itu Kuat banget Kalau fokusnya Tank fokusnya enak banget Dan Genggaman juga Gak terlalu besar Karena memang ini lensa mirrorless Kemudian jika dipasang hood itu Akan lebih manis terlihatnya Oke langsung aja kita masuk ke kelebihannya Apa aja kelebihan dari lensa ini Check this out Kelebihan dari lensa ini Yang pertama yaitu Bukaannya yang sangat lebar Dengan f1.4 Itu membuat lensa ini sangat nyaman Digunakan di kondisi low light Dan lensa ini juga lensa yang pertama kalinya Yang diluncurkan oleh Sigma Dengan harga yang sangat terjangkau Untuk kamera mirrorless Karena dibandingkan pesaing-pesaing yang lain Contohnya seperti Sony Yang f1.4 Itu harganya bisa sampai 20 juta Sedangkan lensa ini Cuman dibanderol dengan harga sekitar 500 ribu Tapi kali 8 Kelebihan yang kedua yaitu Lensa ini kokoh Dipegang itu enak Dan gak terlalu ringan Tapi gak juga terlalu berat Sedang pokoknya The best Kemudian yang ketiga Lensa ini itu sangat tajam banget Aku lihat itu review-reviewnya Memang mengatakan lensa ini tajam Dan pas aku tes Ini dihasilnya Kalian bisa lihat tekstur yang dihasilkan oleh lensa ini Warnanya juga enak dilihat Dan ketajamannya itu Dapat banget Walaupun ini pakai di bukaan f1.4 Kenapa jadi lensa ini laku banget Ya mungkin salah satunya juga Lensa ini tajamnya Lumayan gitu Untuk harga dengan 4 jutaan itu Udah Udah sip banget lah gitu Kelebihan yang keempat dari lensa ini Yaitu Autofocusnya yang Lumayan gak terlalu bising Walaupun ada kedengeran Kecil banget Tapi gak terlalu pengaruh Itu Menurut aku sangat membantu Pada saat Kita memakai lensa ini Untuk membuat video Nah kemudian kelebihan yang terakhir Yaitu lensa ini Sangat mudah Untuk dimasukkan ke dalam tas Karena ukuran yang Gak terlalu besar Karena memang ini lensa mirrorless juga Jadi ukurannya memang Small-small kayak gini Yang Ya ukuran-ukuran compact lah ya Nah kemudian Kita masuk ke kekurangannya Menurut aku Untuk saat ini Aku belum menemukan Apa kekurangan dari lensa ini Selebihnya yang aku rasakan Aku sangat puas Beli lensa ini Dan menurut aku Lensa ini hampir gak ada kurangnya Ya mungkin aku belum menemukan Semoga Jika kalian tahu Apa kekurangan dari lensa ini Kalian bisa tuliskan Komentar di kolom di bawah Bagi kalian pecinta Bokeh-bokeh Yang foto-foto bokeh Atau video bokeh Dengan bukaan lensa Yang sangat besar Kalian Wajib beli Sigma 30mm ini Karena Wow Magic banget Dan kalian bisa lihat Contoh-contoh Footage yang aku ambil Beberapa saat Setelah aku beli lensa ini Aku ada nyoba kok Dan ini dia hasilnya Sampai jumpa Oke guys Mungkin segitu dulu Video kali ini Dan jangan lupa Like video ini Jika kalian suka Dan subscribe di channel Jamalwin Apgani Jika kalian gak mau ketinggalan Dan share video ini Jika menurut kalian ini Bermanfaat And as always Thanks for watching this video And see you again Bye-bye We love you when your heart is tied Terima kasih telah menonton!